Pernah gak merasakan begini ketika adhan berkumandang Allahuakbar, Allahuakbar, cepat sudah adhan siap-siap. Pernah merasakan itu? Nah itu yang bisikan malaikat. Pernah gak ada bisikan begini ketika misalnya melakukan satu perbuatan atau terfikir untuk berbuat yang tidak benar. Ingin berdusta pada pasangan, hati kecilnya mengatakan jangan lakukan, itu gak benar. Pernah ada begitu? Nah itu bisikan malaikat. Teman-teman, malaikat disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 88 kali. Jadi ini otomatiknya bekerja secara bersamaan terus. Jadi kita baru bangun tidur aja, udah ada pengaruh begitu. Harus cepat mengambil keputusan, dimana yang mau diambil? Makanya itu Nabi mengatakan, istaf te kolbak, kalau kita ingin memutuskan sesuatu, tautkan diri kita dengan Allah, ambil isyarat dari jiwa takwa kita. Dari 115 kali ini, yang disandingkan dengan nafsu, maka keluarlah disitu rumusan-rumusan amal soleh, ibadah, yang menjadi jalan sekaligus jembatan yang menghubungkan kita dengan Allah. Apa diantaranya? 1, 2, 3, 4. Kita pelan-pelan ya. Buka Quran surah kedua. Ini bagian terakhir kita, untuk materi pengantar. Surah Al-Baqarah, ayat 1-5. Quran surah 2, Al-Baqarah, ayat 1-5. Ayat 1-nya pembuka, ayat 2-4 itu jembatan takwanya, ayat 5 adalah ending kebahagiaannya. Oke. Ya, kita mulai. Pembukanya Allah sampaikan, Alif, Lam, Mim. Aku akan berikan informasi dari firmanku, yang mudah untuk dipahami, mudah untuk dibaca, mudah untuk diamalkan, semudah engkau mengucapkan Alif, Lam, dan Mim. Alif yang keluar di lisan, A dari rongga di sini, Lam sampai di lidah, Mim sampai di bibir. Semudah engkau berucap, semudah itu pula Quran bisa dibaca, dipahami, dan diamalkan. Zalikal kitabula raybafi. Tapi engkau mesti yakin, kalau ingin mendapatkan manfaat dari Quran ini, engkau mesti yakin tanpa ragu, terhadap apa yang akan aku sampaikan, dan mengamalkan apa yang aku bimbingkan di dalamnya. Teruskan. Zalikal kitabula raybafi, hudalil muttaqin. Isi Al-Quran aku telah siapkan menjadi pedoman kehidupan, petunjuk hidup, untuk semua kegiatan yang mengiringi bagi orang taqwa. Muttaqin itu jama' dari kata taqi. Taqi itu satu orang. Quran surah ke-19, ayat 12-15. Ya Yahya khudil kitaba bi-quwa, wa atainahu al-huqma s-sadiya, wa hanana min ladunna, wa zakatan, wa kana taqiyya. Jadi kalau taqi, satu orang. Misalnya, Mas Doni punya anak, Hamzah, yang bertakwa, satu orang. Diberi nama Hamzah At-Taqi. Hamzah aku harapkan jadi insan yang bertakwa. Misalnya, Kalau banyakan, itu berubah namanya menjadi muttaqin. Kalau menjadi objek muttaqin, menjadi subjek muttaqin. Kata Allah, Aku telah siapkan isi Quran, sebagai pedoman berkehidupan, objeknya siapa? Untuk hamba-hambaku, yang mencoba meningkatkan taqwa. Apa jembatan, amalan, untuk mewujudkan sifat taqwa itu, menjadi orang taqwa itu. Teruskan ayatnya. Nah, ini poinnya. Ayat tiga. Al-ladhina yu'minuna bil ghaib, wa yuqimunas salah. Oke, satu. Teman-teman lihat baik-baik. Disebutkan dengan kata, Al-ladhina. Saya pernah sampaikan di banyak pertemuan. Al-ladhina disebutkan sebanyak 1.080 kali dalam Al-Quran. Dan menunjuk pada semua objek tanpa batas. Siapapun. Bedanya dengan man, kalau man itu sifatnya personal tapi terbuka. Kalau al-ladhina sifatnya komunal dan terbuka kepada semua langsung tanpa kecuali. Seakan Allah ingin mengatakan, Hei, kalian ingin jadi orang taqwa? Aku buka kepada siapapun. Aku tidak batasi untuk sifulan. Taqwa itu bukan definisi untuk ustaz saja. Untuk kiai, habib semata. Tidak. Siapapun. Anda mau profesi A, profesi B. Sepanjang Anda manusia, Anda bisa menjadi kalangan orang taqwa. Saking kasihnya Allah, semua diberi kesempatan yang sama. Tanpa beda. Syarat pertama, kata Allah. Al-ladhina yu'minu nabil ghaib. Orang taqwa itu cirinya, dia berusaha meningkatkan imannya. Kalau di terjemahan teman-teman lihat, beriman kan? Tapi kalau kita lihat dari karakter gramatikal bahasa Arab ya, pakai ya, disitu bentuknya jama'un, yu'minu n, yaitu bentuknya, kalau kita tarik ke dalam bahasa Inggris, misalnya bentuk present, continuous, and future. Ada progressive, kontinuitas. Jadi kalau kita menemukan satu kata, ada ya-nya, artinya disitu ada usaha terus meningkatkan sampai kapanpun. Al-ladhina yu'minu n, orang taqwa itu, dia bukan sekedar beriman. Kalau sekedar beriman, baru beriman, amanu namanya. Amanu itu baru beriman. Oke? Tapi kalau dia mau menerus meningkatkan imannya, supaya lebih kuat, lebih kuat, maka berubah katanya dari amanu menjadi yu'minun. Satu, diniatkan untuk meningkatkan iman. Ilustrasi yang begini, tadi subuh jam berapa? 4, 4 lewat berapa? 4 lewat 8. Ada lagi yang lain? 4 lewat 5, 4 lewat 6, 4 lewat 8. Kita ambil 4 lewat 8. Allahu Akbar, Allahu Akbar, 4 lewat 8. Begitu dipanggil, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bangun. Sadar ada panggilan? Siap-siap untuk menunaikan sholat. Jam 4 lewat 8 dipanggil, jam 4 lewat 8 bangun. Itu namanya iman standar. Bukan kuat, iman standar. Baik, gini. Teman-teman, kerjanya jam 8, datang jam 8, standar gak? Standar kan? Kerja jam 8, datang jam 8, standar ya? Standar. Kalau anda datang jam 7, itu baru istimewa. Itu baru kuat, bagus. Dipanggil jam 4 lewat 8, anda siap-siap dari jam 3.30. Nunggu panggilan, itu kuat namanya. Dipanggil jam 4 lewat 8, nunggu dari jam 2. Istimewa. Yang sering terjadi itu begini, dipanggil jam 4 lewat 8, baru sadar jam 8 lewat 4. Oh ini problemnya. Dan masih menuntut untuk solusi segera gitu kan. Ini. Nah teman-teman, jadi orang yang yu'minun itu, dia tahu dia beriman, dia tahu dia dipanggil sholat, tapi dia ingin selalu meningkatkan keimanannya. Maka dia naikkan, biasa dipanggil jam 4 lewat 8, jam 4 dia mulai bangun. Naik lagi, jam 3, 4, jam 4, jam 3, jam 3, jam 3, jam 3, jam 3, jam 3, semakin anda mampu meningkatkan itu, dan nanti ada rasa dalam jiwa. Ya, petunjuknya begini, biasanya kalau iman sudah mulai meningkat, dalam bab sholat itu, ada orang yang, ketinggalan sholat sunnah, itu hatinya gelisah. Padahal yang fardu itu belum dipanggil. Karena biasa tahajud, subuh 4 lewat 8, dia bangun jam 4 lewat 5. Lalu ketika dia lihat jam, ya Allah terlambat saya. Padahal subuh aja belum. Nah itu jadi akan melahirkan satu getaran pada jiwanya, yang bahkan memosisikan ibadah sunnah itu, keadaan kehilangan, jadi sesuatu yang sangat mahal. Kalau yang ini yang standar, atau ini yang dibawah standar, kadang-kadang terlambat sholat fardu pun biasa aja. Nah ini, ya. Nah ini yang dimaksud yuminun. Jadi kalau ingin menjadi manusia taqwa, yang dimudahkan segala persoalan kehidupannya, ini kan eksklusif. BVIP, gak semuanya orang bisa. Hal yang pertama dilakukan adalah, niatkan untuk meningkatkan iman dulu. Naikkan imannya. Jalannya bagaimana? Amalannya langsung. Cara meningkatkan iman itu satu. Wa yuqi munas salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.